Ya Allah, Bapak Bupati, Pak Dendir, Pak Kapolres, Pak Kajari, Lajar Dokter-Dokter, di paling kekuatan lahirkan ini. Saga melayani sedaya masyarakat, serta Bupaten Pak Suruan, sehingga Pak Suruan sehat, Indonesia sehat, Santri sehat, Rakyat sehat, Indonesia kuat. Nah, untuk vaksinasi ini, kita berjalan hari ini dan sampai seterusnya. Ya, kita saksikan kita, kita akan berikan untuk Pak Santri dan para pengasuh yang ada di Kondosan Tengah Lenggara ini, semuanya sudah vaksin. Nah, nanti kalau sudah vaksin, saya minta kepada seluruh adik-adik dan seluruhnya, tetap protokol kesehatan. Jangan nanti setelah vaksin, lepas masker, kemudian tidak provokasi, tidak terlalu sepenuhnya. Jangan, jadi vaksin ini tujuannya hanya untuk supaya memutus rantai, supaya rantai COVID-19, supaya tidak lebih menyebar kembali. Jadi, saya minta setelah vaksin nanti, dia tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, itu saja dari saya, setelah ini mungkin dari Bapak Kuwati ada beberapa sambutan, kami berjakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Ustazah yang saya hormati Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan seluruh jajaran tentunya. Kalau pesan Triwati, anak-anak semua yang saya cintai, saya banggakan. Barusan, kita bersama-sama di sini, tadi acaranya sebentar ya. Tadi itu Pak Panglima TNI sama Pak Kapolri, melakukan kunjungan, kebetulan di Pondok Pesantren Tebuir Jombang, kemudian ngecek. Pondok Pesantren Sejawa Timur ini, menjadi perhatian dari pemerintah, perhatian dari Panglima TNI dan Kapolri, untuk didahulukan vaksinasinya. Alhamdulillah. Dalam mewakili Perkopimda, tersebutnya Domba Tenggiyai Soleh, Maturun Sangat, atas perkenannya, memang di Pesantren Ngalaki, sampingnya ribuan. Jadi vaksinasi ini dalam rangka pemberikan keputalahan, bukan berarti setelah divaksin, tidak bisa kena, apa? COVID? Corona. Vaksin ini disuntikkan, agar tubuh kita ini buat, sebuah waktu kena virus Corona, ini paling tidak parah. Yang kedua, yang disampaikan Pak Dandim tadi, Pak Tentara tadi, bukan berarti setelah divaksin, kemudian saya naik. Ya, tetap samanya. Apa progresin? Protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu, yang ambil masker, sering cuci tangan, jaga cara itu namanya protokol kesehatan. Sampai kapan? Ya, sampai Indonesia ini terbebas. Kalau semua, samping-samping sudah divaksin, iainya sudah divaksin, buruk-buruknya sudah divaksin, insya Allah aman. Makanya, ini disampaikan juga kepada orang tua, kepada keluarga, dan teman-teman yang lain. Jangan takut divaksin. Vaksin ini upaya dari pemerintah, untuk menyelamatkan warganya. Ya, paham? Oke? Tapi tetap protokol kesehatan itu. Maka dari itu, mudah-mudahan, dan selanjutnya, terima kasih kita kepada TNI, kepada Polri, yang sudah memberikan perhatian kepada para santri. di tempat tangan truting FG Polri. Kita doakan TNI, karena pemerintah, TNI, juga tidak akan bisa sukses dalam menggajak bewa ini. Saya kira itu. Terima kasih untuk arah aditia, khususnya Pak Tandim, Pak Kores, ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Santri-santri kita lebih produktif lagi. Dan semuanya diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah S.A.W.T. Bukit pun ramu ya isoleh, mudah-mudahan sehat selalu panjang umur, kita bisa memberikan apa, membimbing kita semua untuk bisa jadi lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaksinasi dan sebagainya, jadi semoga santri sehat, rakyat sehat, aparatnya sehat, Indonesia. Semoga diberi kekuatan lahir batin, Bapak Bupati, Bapak Anda, Bapak Bapak Tandim, sama Lidu Mata Jari, dan para dokter-dokter, diberi kesehatan lahir batin, diberi kekuatan lahir batin, sedang melayani kita bersama. Semang-semang, doa ikut bisa bercepat. Allah Masya Alhamdulillah Ya Allah, Bapak Bupati, Bapak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, lajar dokter-dokter, diberi kekuatan lahir batin. Saya kemelayanan, saya doa ikut masyarakat, saya kubatkan Pak Suruan, sehingga Pak Suruan sehat, Indonesia sehat, santri sehat, rakyat sehat, Indonesia kuat. Semang-semang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginisiasi vaksinasi di pesantren yang diarahkan untuk para santri-santri di Kabupaten Pak Suruan. Akadari itu, atas nama pemerintah dan masyarakat, kami mengucapkan ucapan terima kasih kepada TNI Polri, dan sebutnya kepada Komogi Soleh Pak Pusin, sebagai pengasuh bono-santren ngalah Pak Suruan, yang telah berkena dan sehingga kita bisa melakukan upaya percepatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Pak Suruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses, ayo kuliah di Universitas Yudarta. Kuliah di Yudarta, Multikultural, Universitas Yudarta.